Aktris Nikita Mirzani mengaku tak kenal pacar loli, Fadel Bajideh. Saat ini, Fadel Bajideh diketahui ditangkap polisi karena kasus pengeroyokan anggota TNI. Soal kasus yang menimpa Fadel Bajideh, Nikita Mirzani mengatakan hal tersebut bukan urusannya. Diketahui sebelumnya, Fadel Bajideh bersama kedua kakaknya, Martin dan Bintang melakukan tindak penganiayaan dan mengintimidasi seorang anggota TNI pada Kamis, 12 Oktober 2023. Kini tiktokers Fadel Bajideh dan dua pelaku lainnya telah diamankan pihak kepolisian setelah menganiaya Alex Edison, anggota TNI yang bertugas di Babinsa di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mendengar kabar penangkapan pacar putrinya, Nikita Mirzani tampak memberikan reaksi cuek. Tanggapan Nikita soal penangkapan Fadel disampaikan saat melakukan siaran live di Instagram pribadinya, Nikita Mirzani Mawadi 172 menjawab pertanyaan dari warganet soal kabar Fadel yang telah diamankan, Nikita minta agar warganet tidak ada lagi yang bertanya perihal itu. Menurutnya, kabar terkait penangkapan pacar loli bukanlah urusannya. Terlebih ditegaskan ibu tiga anak itu, dirinya tidak mengenal pribadi Fadel. Saya tidak kenal juga, tegasnya. Alih-alih berbicara panjang lebar soal Fadel, Nikita malah memberitahu aktivitasnya saat itu. Seolah menyindir keberadaan Fadel, Nikita menyebut dirinya kala itu tengah tiduran nyaman di pendopo. Fadel Bajideh bersama kedua kakaknya, Bintang dan Martin, telah ditangkap polisi setelah melakukan intimidasi dan menganiaya anggota TNI. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, membeberkan kronologi kejadian. Dijelaskan Bintoro, Alex Edison selaku korban tengah mengendarai sepeda motor di pesangrahan. Alex kemudian berpapasan dengan Martin dan menegurnya karena berkendara ugal-ugalan, hingga keduanya terlibat adu mulut. Tidak berhenti di situ, Martin kemudian meminta Fadel dan Bintang datang ke lokasi. Setelah itu, ketiganya malah mengancam Alex agar tak membawa-bawa instansi. Kini Fadel, Bintang dan Martin dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atas perbuatannya.